Terima kasih. 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 Tentu itu malu Rasing semukan lengan Kepalkan tangan dan bangkit bergotong royong Untuk Indonesia Untuk kenang air kita Agar menjadi di baik-baik Sekian dari Saya kurang lebihnya Saya mohon maaf dan mohon terkenanya Pada Bapak Kepala Badan BPST yang berhati-hati Untuk dapat memberikan sambutan Terus menentukan Dari Bapak Kepala Badan Secara resmi Semoga semakin maju dan jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Selanjutnya marilah kita ikuti Dan dengarkan bersama Sambutan dan arahan Kepala Badan BPST yang akan Dilanjutkan dengan wawancara live Untuk penandai Pada Profesor Abdul Kadir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Dan menunjukkan puji dan syukur kejarat Allah SWT Atas limpahan rahmat Hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita semua Sehingga pada pagi hari ini Kita masih diberikan kesehatan Dan dapat bertemu Dalam rangka memperingati Hari Ruan Tahun BMPK Jakarta Pada kesempatan ini Atas nama pribadi Dan atas nama Kepala Badan PPST dan Kesehatan Kementerian Kesehatan Perkenankanlah saya untuk mengucapkan Selamat ulang tahun kepada Balai Besar Perhatian Kesehatan Jakarta Harapkan ke depan BMPK Jakarta semakin jaya Dan tentunya Kita harapkan Makin banyak inovasi-inovasi Dan kreativitas Untuk pemajuan SDM Kesehatan di seluruh Indonesia Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia Kita ketahui bersama Bahwa sekarang ini Kita masih berada dalam era pandemi Virus COVID-19 Dan saat ini Tentunya telah melanda Hampir seluruh dunia Termasuk Indonesia Di Indonesia sendiri Semakin hari semakin tinggi Kasus yang ditemukan Dan eskalasinya semakin meningkat dengan cepat Oleh karena itulah Maka kita tentunya Memerlukan adanya perubahan-perubahan Kreativitas dan inovasi Agar kegiatan organisasi tetap berjalan Dan pemberian pelayanan kepada masyarakat Tetap berlangsung Dengan memperhatikan keselamatan Dan kesehatan bagi pegawai Aupun stakeholder kita Karenanya Pada kesempatan Pada pandemi ini Maka tentunya Perlu penguatan budaya organisasi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Salah satu inisiatif strategis Untuk penguatan budaya organisasi adalah Dengan adanya budaya kerja yang adaptif Berbasis digital Dan berintegritas Sudah meningkatkan produktivitas dan kinerja Bekerja dari rumah atau work from home Secara virtual Merupakan salah satu cara kerja Yang menjadi populer akhir-akhir ini Mohon maaf Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Sebenarnya sebelum ada pandemi COVID-19 ini Menteri Penertimang Apatru Negara MENPAN Sudah merencanakan Untuk melakukan Perubahan sistem kerja Dari PNS Sedang ada patruksi pendegara Yang berbasis kepada digital Jadi memang sebenarnya sih Sebelum ada pandemi ini Memang kita sudah diharapkan ke depannya Para ASN itu lebih banyak bekerja di rumah Berbandingkan dengan masuk kantor Seperti itu Dengan harapan Bahwa yang dipentingkan itu adalah output Bukan kehadiran kantor Teman-teman sekalian Hal lain yang tidak bisa dipungkiri Dengan peraksanaan work from home ini adalah Adanya digital disruption Yang tentunya mengubah mindset Kita sekarang ini sudah memasuki Era revolusi industri 4.0 Malahan kita sudah memasuki Era revolusi industri 5.0 Seperti itu Di dalam revolusi industri ini Maka cara kerja dan pola-pola kerja kita Itu memang harus kita adaptik Kita harus merubah mindset Dan harus merubah budaya kerja kita Sebagai respons dari transformasi digital Sehingga perlu dibuatkan Satu dalam berbasis digital Yang asetif dan efisien Yang dapat meningkatkan produktivitas Dan kinerja pegawai Dengan tetap memperhatikan Kesimbangan aspek kehidupan pribadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Yang saya hormati Perubahan perlawan kerja Dengan memanfaatkan teknologi ini Memerlukan sesuatu kerja yang terpadu Dedikasi integritas Dan terkoordinasi Dari semua sumber daya manusia Yang ada pada satu kerja Saya pada kesempatan ini Ingin mengucapkan terima kasih Dan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada BBPK Jakarta Yang telah berhasil Untuk menciptakan suatu proses Dengan melakukan adanya televisi BBPK TV Jakarta Yang diharapkan dapat meningkatkan Eficience dan efektivitas Penyelenggeraan pengembangan kompetensi sistem kesehatan Dan mempercepat peningkatan kinerja Orientasi serta memberikan pelayanan makin berluas Kepada stakeholder Mudah-mudahan Apa yang telah dilakukan oleh BBPK Jakarta Dan melakukan TV BBPK Jakarta ini Dapat diikuti dan dapat menjadi contoh Bagi pelatihan-pelatihan kesehatan yang lain Di sini ada Ibu Emil barangkali dari Semarang Ada Pak Ode Ada dari Cikaran dan sebagainya Mohon untuk juga bisa berkoordinasi Untuk bisa melakukan hal yang sama dengan BBPK Jakarta Terakhir sekali lagi Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian Di BBPK Jakarta Sepertinya Pak Teguh Pak Trey Groho Yang selama ini memimpin BBPK Jakarta Dan telah memperhatikan suatu kemajuan yang sangat luar biasa Saya cuma mengharapkan Tolong diperhatikan utility daripada BBPK kita masing-masing Sedapat mungkin jangan ada libur di BBPK masing-masing Jangan ada libur di BBPK Isilah kegiatan-kegiatan di BBPK Di BBPK dengan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan Sebanyak mungkin Sehingga dengan demikian Utilitas kita itu semakin baik Saya kira itu bisa disampaikan pada kesempatan hari ini Sekali lagi saya ucapkan selamat Dan dirgahai untuk BBPK Jakarta Semoga ke depan semakin jaya dan semakin inovati Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kami ucapkan terima kasih Kepada Bapak Kepala Badan PPSDM Kesehatan Yang telah berkenan memberikan Sambutan arahan Dan sekaligus membuka acara secara resmi Dan hadirin pemirsa BBPK Jakarta TV Untuk mendandai logik BBPK Jakarta TV pada pagi hari ini Saya akan melakukan wawancara Acara live kepada Bapak Kepala Badan PPSDM Kesehatan Untuk itu kepada Bapak Profesor Abdul Hadir Kami mohon waktunya segunat ya Prof Terima kasih Prof Satu pertanyaan saja Dan pertanyaannya ringan saja Seperti kita tahu Bahwa kasus pandemi saat ini Selain berdampak secara fisik Juga berdampak secara fisik Misalnya saya sendiri Prof Terima kasih Adakah kelihatan khusus Mengatasi perasaan spres Dan khawatir Karena situasi dan Terima kasih Terima kasih Ini pertanyaan yang sangat bagus Buat kita semua Saya kira Jawabannya Tidak terlalu susah untuk itu Sebagai umat yang beragama Maka intinya Yang paling utama buat kita Itu adalah Melaksanakan Cari agama kita masing-masing Melaksanakan ibadah Dan tentunya bertawakal kepada Tuhan yang mahu kuasa Kita yakin dan percaya Apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini Termasuk Satu dahanku yang jatuh dari pohonnya Tidak akan jatuh tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh karena itu Buat kita semua Yang paling utama adalah Untuk menghilangkan rasa stres Merasa cemas dan sebagainya Maka yang paling utama adalah Laksanakanlah ibadah Sesuai dengan agama kita masing-masing Itu yang paling utama Dan tentunya juga Samping kita melaksanakan ibadah Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang paling utama adalah Juga tetap mengikuti prinsip-prinsip Protokol kesehatan Tentunya dengan melaksanakan Misalnya pemakaian masker Kemana saja kita pergi Kemudian melakukan Sosial distancing Physical distancing Raging cuci tangan Olahraga yang cukup Meningkatkan imunitas Dengan melakukan Dengan memasukkan Makanan-makanan yang bergisi Dan tentunya Selalulah perpikiran positif Dan hidup bahagia Selalu perpikiran positif Bahwa Tuhan selalu akan Mendampingi kita InsyaAllah seperti itu Dan apapun yang terjadi Yakin dan percayalah Bahwa segala sesuatu itu Tidak akan terjadi Tanpa sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala Saya kira itu yang paling utama Dan saya yakin dan percaya Sebagai umat yang beragama Orang penduduk Indonesia ini Itu yakin seperti itu Kalau ada keyakinan seperti itu Maka kita tidak perlu gelisah Dan tidak perlu cemas Kenapa? Karena kita tahu Bahwa apapun yang segala sesuatu yang terjadi Yang mengatur segalanya Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Serahkanlah sama Tuhan Maka kita semuanya akan jadi ringan Bapak perasaan kita Dan hidup kita seperti itu Saya kira itu intinya Terima kasih Ibu Baik, terima kasih banyak Prof Saya yakin Kiat-kiat yang Prof sampaikan Sangat bermanfaat Terutama untuk saya pribadi Dan tentunya bagi pemirsa BBPK Jakarta TV Terima kasih Prof Baik pemirsa BBPK Jakarta TV Hadirin Demikian tadi Wawancara saya Secara live Dengan Kepala Badan PPSTM Kesehatan Bapak Profesor Abdil Kadir Dan selanjutnya Akan kita saksikan Payangan Video lonceng BBPK Jakarta TV BBPK Jakarta Terus berupaya Untuk memberikan Pelayanan yang terbaik Banyak hal Yang perlu kita pelajari Dari pandang COVID-19 Namun Kita harus Memadapinya Dengan Inisiatif Untuk pemanfaatan Teknologi informasi Melalui webinar Dan e-learning Adalah beberapa Kegiatan Yang dilaksanakan Oleh BBPK Jakarta Namun Kejujuhan kita Akan layanan informasi Yang lebih cepat Tepat Dan asli Semakin hari Semakin tinggi Maka untuk Mengembangkan Layanan informasi Dan publikasi Yang lebih inovatif BBPK Jakarta Mempersembahkan Budi Tunggu Jakarta TV Hadirin Dan pemerintah BBPK Jakarta TV Selanjutnya Akan kami tayangkan Ideologi BBPK Jakarta Selamat menikmati 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 Mohon izin Saya lagi menguji dulu Lagi menguji BBPK Sekarang setelah kembali Jangan maaf Selamat menikmati Selamat menikmati Sudah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih. 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 Ibu Tresya masih ada suara barangkali Ibu Oh ya baik Kami ingin mendapat arahan dari Ibu Tresya barangkali Atau gambaran begitu bagaimana era pengerolaan SDM New normal ini barangkali harus kita lakukan Tentu saja kita harus mulai walaupun kita harus cepat bergerak Tapi barangkali kita harus mulai dari langkah demi langkah Baik kami persilahkan Ibu Tresya barangkali bisa memberikan wacana-wacana yang akan kami harus ikuti Terima kasih Silahkan Ibu Ibu masih di mute Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan sudah terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai dari Terima kasih Yang kami hormati Bapak Kepala Balai Balai Besar Jakarta Yang kami hormati Saya melihat banyak Kepala Balai Besar dan Bapak Belkes Juga Bapak Belkes Daerah dan para hadirin peserta pertemuan yang kami hormati Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh BPPK Jakarta untuk kesempatan berbagi terkait dengan bagaimana kesiapan SDM dalam era new normal Dalam era baru Era kita Katanya kalau berdampingan dengan COVID tidak mau tapi bagaimana kita bisa tetap berkarya namun dalam situasi yang memang seperti saat ini Seperti itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kondisi pelatihan-pelatihan secara tatap muka akan sangat berkurang Namun tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPPK bahwa training dan peningkatan kapasitas SDM tetap harus dilakukan Itu adalah kuncinya Dan kita juga diatur oleh aturan Mohon maaf sambil menunggu ya sambil menunggu ini apa Hoss mungkin menyampaikan Ininya menyampaikan Slide-nya Sudah muncul? Sudah muncul? Slide-nya? Sudah? Sudah ada? Sudah Baik Saya kira sebagai ASN Kita berlandaskan pada undang-undang nomor 5 2014 Beberapa hal pokok itu sudah diatur Barangkali Tadi ini mungkin wacana Barangkali ke depan Dengan kondisi saat ini Mungkin ada beberapa hal yang mengalami perubahan-perubahan Tapi itu sementara baru dilakukan dalam tingkat SCSE untuk merespon keadaan Saya kira kita membangun ASN juga Sudah terlihat nyata Apa roadmap-nya begitu ya Bahwa kita sampai pada satu kondisi di mana Tahun 2045 Kita sampai pada Smart ASN Apa itu Smart ASN? Saya kira kita lanjutkan Mudah-mudahan masih ingat bahwa ada 8 poin penting dalam Smart ASN Yang kita atau saya selalu ingin menyampaikan pada ibu bapak sekalian Bahwa Smart ASN itu menjadi introspeksi kita Misalnya apakah kita sudah berintegritas? Apakah kita sudah mempunyai nasionalisme yang tinggi? Apakah kita sudah profesional? Apakah kita sudah mempunyai wawasan global? Apakah kita sudah menyesuaikan dengan situasi? Karena kita sudah harus berhadapan dengan satu teknologi baru Teknologi informasi yang cepat berkembang Apakah kita sudah mencoba untuk menguasai bahasa asing? Bagaimana keramat-amahan? Bagaimana kita melakukan jejaring? Bagaimana kita berentreprenership? Saya kira ini menjadi introspeksi bagi kita Sudahkah kita seperti itu? Saya mungkin tidak perlu menjawab sekarang Tetapi ini menjadi tanda tanya bagi kita semua Untuk mempertanyakan diri kita sendiri Lanjut Kemudian di Smart ASN juga Kita seluruh ASN harus melakukan pooling Pooling Talent pool Pooling Talenta Jadi dalam Lanjut mungkin paparannya Lanjut paparannya Lanjut ya Di pooling ya Ini memberikan kesempatan pada ASN-ASN yang mempunyai Satu talenta tersendiri Ini mendapatkan satu penanganan Atau manajemen yang tertentu Jadi apakah Apakah seseorang itu memang siap dipromosikan Dengan situasinya yang ada Apakah harus melalui diklat dulu Apakah dia harus rotasi atau mutasi Sesuai dengan Apa Talenta yang mereka miliki Atau ternyata memang dia harus dirasionalisasi Badan BPSDM Sedang mempersiapkan talent pool ini Untuk tahun 2020 Akan dilakukan secara menyeluruh Untuk seluruh pegawai Kita lanjutkan Saya lanjutkan saja Lanjut saja Sampai pada Sampai pada slide nomor 12 Sampai nomor 12 Ini slide yang menarik Kenapa menarik? Karena slide ini Hari-hari ini kemarin Sebelum COVID Ini serasa biasa-biasa saja Serasa biasa-biasa saja Birokrasi 4.0 Kalau kita mau berubah Kayaknya kita perlu Satu perubahan yang sangat besar COVID ini membuat kita berubah Sangat besar Kalau kemarin kita mendengarkan Birokrasi 4.0 Ya yang sudah Yang sudah bisa Ya lanjut Yang belum Ya biasa-biasa saja Tapi ketika ini terjadi Maka Birokrasi 4.0 Menjadi Sebuah percepatan Tersendiri Misalnya Ada Empat hal Dalam Birokrasi 4.0 Yang harus kita cermati Yaitu Percepatan pelayanan Kemudian Fleksibilitas kerja Efisiensi pelayanan Dan akurasi pelayanan Ibu dan Bapak Sekalian Saya Yakin Pembelajaran dari COVID Yang kita hadapi Saat ini Percepatan Birokrasi 4.0 Dimana salah satunya adalah Fleksibilitas kerja Sudah kita Laksanakan Kemudian Apa itu Fleksibilitas kerja Saat pandemi Ya Kita bekerja Dalam dua metode Yaitu Work from Home Dan work from Office Kemudian Kita merekam Kehadiran Ya Pagi Kita merekam Kehadiran Kemudian Kita Fokus pada Hasil kerja Sesuai dengan Target dan Evaluasi Kinerja Kemudian Komunikasi Dalam unit kerja Dilakukan secara Daring Seperti saat ini Juga Kita tidak pernah Membayangkan Sebuah Pembukaan Sebuah Upacara Penting Sebuah Seremonial Tahunan Itu dilakukan Secara Daring Namun Hari ini Kita semua Menyaksikan Hal itu Terjadi Hari ini Kita Melaksanakan Bersama-sama Sebuah Launching IT Dari BPPK Jakarta Kita Mendengarkan Arahan Dan talk show Dari Bapak Kepala Badat Dan ini Semua Adalah Dilakukan Dengan Cara Yang Sedemikian Rupa Sehingga Kita Semua Saling Terkoneksi Dan Kita Semuanya Dalam Satu Fokus Yang Sama Saya Yakin Itu Merupakan Juga Pembelajaran Dari COVID-19 Kemudian Kita Melihat Bagaimana Budaya Kerja Kita Selama Ini Kita Bekerja Di Kantor Meja Sudah Disiapkan Kali Ini Kita Harus Bekerja Di rumah Pastinya Kalau Ibu-ibu Untuk Bapak Juga Mungkin Banyak Cobaan Mungkin Ada Anak Anak Mungkin Ada Yang Ingin Dikerjakan Atau Mungkin Ada Yang Lain Tetapi Bekerja Di rumah Memang Harus Tetap Fokus Pada Produktivitas Pekerjaan Kita Kita Ke Slide Nomor 14 Kita Ke Slide Nomor 14 Ya Perubahan Bekerja Perubahan Budaya Kerja Dari WFO Ke WFH Ya Atau Memang Ada Dua-duanya Kita Tidak Boleh Apa Ya Kita Tidak Boleh Juga Menggampangkan Ya Apalagi Kalau Misalnya Rapat Kemudian Udahlah Pakai Daster Aja Gitu Ya Sebaiknya Jangan Ya Kalau Rapat Itu Baiknya Kita Memang Bertatap Muka Membuka Apa Wajah Kita Ya Karena Ini Memang Kita Bukan Liburan Tetapi Memang Kita Bekerja Oleh Karena Itu Perlu Disiapkan Tempat Kerja Yang Nyaman Pastikan Perlengkapan Kerja Memadei Disiplinkan Diri Ya Ya Kemudian Jadwalkan Online Meeting Secara Perkala Ini Harus Terjadwal Kemudian Selalu Standby Dan Aktif Respon Kalau Hari-hari Kemarin Saat-saat Pertama Kita Selalu Diingatkan Kalau 60 Menit Diberikan Tugas Atau Di Calling Tidak Respon Itu Artinya Alpha Hari itu Bapak Ibu Mungkin Hari itu Kita Masih Lupa Ya Bahwa Oh iya Hari ini Saya Di Rumah Maka Tidak Aktifkan HP Itu Mungkin Masa Itu Sudah Berlalu Karena Kita Akan Menuju Pada Masa Di Mana Kita Akan Bersama-sama Hadapi Sebuah Perubahan Yang Sangat Fundamental Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Menjadi Keunggulan Misalnya Ini Slide Berikutnya Misalnya Ada Penghematan Kita Termotivasi Karena Keseimbangan Kita Melakukan Life Balance Kemarin Kita Sampaikan Ayo Tol Jangan Banyak Kerja Jangan Banyak DL Jangan Banyak Terjadinya Tapi Life Balance Itu Susah Sekali Tapi Saat Ini Sekarang Kita Menghadapi Sesuatu Yang Mudah-mudahan Itu Ada Di Depan Mata Kita Life Balance Bersama Keluarga Kita Life Balance Dengan Sebuah Persoalan Soalan Yang Jauh Bisa Diselesaikan Dengan Cara Daring Itu Satu Hal Kemudian Dengan Hizem Work From Home Bisa Mendapatkan Peluang Lebih Besar Untuk Melihat Kinerja Pegawai Siapa Yang Berkualitas Kita Akhirnya Tahu Satu Persatu Kalau Saya Minta Kesana Saya Akan Dapatkan Ini Apa Enggak Atau Dia Masih Kebingungan Nyuruh Lagi Oper Operan Lagi Kalau Seperti Ini Kayaknya Kesempatannya Semakin Sempit Karena Akan Berkaitan Langsung Dengan Produk Produk Walaupun Itu Dari Rumah Kelemahannya Memang Kita Masih Belum Aman Kemudian Monitoring Pekerjaan Juga Masih Belum Terlalu Bagus Dan Sering Miskomunikasi Karena Mungkin Juga Masalah Kualitas Dari Infrastruktur Ini Yang Mungkin Lampat Laut Tentu Kita Harus Perbaiki Misalnya Kualitas Telekomunikasi Dan Selanjutnya Selanjutnya Kita Lihat Bagaimana Absen Online Dan E-logbook Kami Melihat Menyampaikan Ini Karena Memang Mudah-mudahan Ini Bisa Digunakan Oleh Semuanya Ini Absen Online Dan E-logbook Ini Bukan Hal Yang Ide Jemerlang Kami Ini Pembelajaran Kami Bersama Absen Online Sudah Kami Lakukan Kemudian Menghadapi Masalah Bagaimana Dengan Menyampaikan Kinerja Ternyata Kami Mendapatkan Informasi Bahwa Balai Besar Ciloto Sudah Mengembangkan Instrumen Atau Apa Aplikasi Yang Dapat Digunakan Untuk Menyimpan Atau Melaporkan Kinerja Maka Kami Memperbaiki Membangun Sistem Kami Dengan Belajar Dari Balai Besar Ciloto Untuk Menyempurnakan Ini Yang Kita Gunakan Saat Ini Kita Gunakan Absensi Online Bapak Ibu Pagi Kita Perlu Absen Online Sore Kita Perlu Absen Online Kenapa Pagi Kita Perlu Absen Online Karena Itulah Tanda Kita Terkoneksi Terkoneksi Dengan Kantor Kita Terkoneksi Dengan Apa Namanya Sistem Kita Bapak Kita Melaporkan Kemudian Di dalam Pengisian Itu Memang Pagi Dan Suri Dan Aplikasi Ini Dibagikan Berdasarkan Nanti Nomor ID Number ID Pegawai Kalau Saya Misalnya Ada nomor Tertentu Yang Harus Saya Laporkan Setiap Pagi Kemudian Ada Pilihan Di situ Pilihannya Apakah Saya Hari Ini Ditugaskan Sebagai WFH Atau WFO Kemudian Apabila Pilihan Yang Lain Itu Ada Yang Sakit Cuti Atau Ijin Yang Lain Tapi Kalau Memilih Untuk Apa Pilihannya Atau Tugasnya Saat Ini Harus Work From Office Maka Yang Yang Dipilih Adalah WFO Kemudian Ketika WFO Dan Work From Home Maupun Work From Office Tetap Kita Harus Menuliskan Rencana Kerja Apa saja Yang Mau Dikerjakan Nah Itu Kemudian Nanti Pada Waktu Sore Kita Sudah Sudah Harus Melakukan Istilahnya Pulang Kantor Absensi Sore Absensi Sore Dilakukan Setelah Pukul 16 Nah Kemudian Setelah Absensi Kemudian Kita Menuliskan Apa yang Sudah Dikerjakan Dari Rencana Pagi Kemudian Setelah Itu Kita Mengisi E-Logbook Apa yang Sudah Dikerjakan Hari Itu Dan Kemudian Dilaporkan Dan Itu Ada Attachment Yang Bisa Diakses Melalui Website Bbsdmk E-Logbook .or .id Nah Ini tampilan Halamannya Mungkin Di halaman Di slide Nomor 19 Di slide Nomor 18 Slide Nomor 18 Ya Kemudian Kita Lihat Selanjutnya Ini Untuk Login Ke aplikasi Ada Dua Fungsi Yaitu Aplikasi Aktivasi Pegawai Digunakan Seluruh Pegawai Dan Login Aplikasi Untuk Validasi Pegawai Hanya Digunakan Oleh Pimpinan Untuk Melakukan Validasi Pekerjaan Staff Jadi Disitu Ada Sistem Monitor Bagaimana Pimpinan Dapat Melakukan Monitoring Untuk Validasi Terhadap Hasil Ginerja Atau Pekerjaan Atau Laporan Dari Staff Nah Ini E-logbook Badan BPSDM Ini Seluruh Aktivitas Pegawai Terrekam Di sana Masuk Kemudian Aktivitas Untuk Menginput Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan Sekaligus Melampirkan Dokumennya Disitu Ya Bapak Ibu Nah Ini Hal Yang Kita Lakukan Ini Nanti Kalau Mau Belajar Setelah Detil Atau BPPK Jakarta Sudah Punya Atau Bubble Yang lain Sudah Punya Atau Nanti Ada Yang Mau Sharing Untuk Perbaikan Saya Kira Oke Kalau Nanti Yang Ini Mau Dipakai Boleh Copy Paste Juga Boleh Karena Ini Saya Kira Sharing Kita Bersama Untuk Menghadapi Situasi Yang Ada Baik Kemudian Slide Ke 22 Pengelolaan SDM Aparatur Di Lingkungan Badan BPSDM Semasa COVID Ini Saya Kira Kita Harus Membuat Jadwal Piket WFO Dan WFH Kemudian Jadwal Kalau Kita Ini Memang Selama COVID Punya Piket Di Rumah Sakit Atlet Juga Jadi Kita Harus Membuat Piket Itu Jadi Ada WFH Work From Home WFO Work From Office Tapi Juga Ada WFH Work From Hospital Yaitu Bekerja Di Rumah Sakit Wisma Atlet Itu Adalah Petugas Piket Kemudian Dalam Pengelolaan SDM Juga Kami Harus Melakukan Apa Situasi Yang Berkembang Misalnya Sekarang Kita Harus Melakukan Rapid Test Kenapa Harus Lakukan Rapid Test Karena Kalau Ada yang Positif Kita Akan Tidak Lanjut Alhamdulillah Selama Ini Kita Rapid Test Tidak Ada yang Positif Selama Dua Periode Dua Episode Namun Memang Ada Beberapa Yang Positif Terkait Dengan Hal Yang Lain Situ Situasi Situasi Seperti Itu Harus Dikemas Karena Protokol Protokol Untuk Melakukan Pemutusan Rantai Penularan Harus Dilakukan Kalau Ada yang Positif Maka Kita Harus Melakukan Upaya-upaya Yang Pertama Adalah Tracing Yang Kedua Adalah Disinfeksi Ruangan-ruangan Itu Harus Kemudian Yang Berikutnya Apa sih Yang Dilakukan Kalau Kita Melakukan WFH Melakukan Video Konferensi Seperti Kita Sekarang Kemudian Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Kami Di Badan BPSDM Itu Kan Ada Yang Mudik Itu Sudah Ada Ketentuannya Di Sana Kalau Mudik Kategori Satu Dua Dan Seterusnya Nah Itu Semua Dibuat Pernyataan Bahwa Mereka Tidak Mudik Kalau Mereka Kelak Ketahuan Mereka Mudik Mereka Siap Menderima Sanksi Itu Karena Memang Sudah Diatur Kemudian Kita Memberikan Tambahan Untuk Daya Tahan Tubuh Memberikan Apa Namanya Hand Sanitizer Bukan Memberikan Yang Mempersiapkan Kemudian Termalgan Ini Saya Kira Kesemuanya Ini Untuk Semua Satker Pastinya Sudah Ada Hanya Sekarang Yang harus Dilakukan Adalah Bagaimana Ini Bisa Dilakukan Berkelanjutan Untuk Dilanjutkan Dalam Satu Kondisi Yang Masih Harus Dilakukan Terus Menerus Kemudian Apa Yang Dilakukan Bagi ASN Kedepan Ini Kemenpan RB Sementara Tadi Belum Melakukan Hal Yang Fundamental Berubahan Undang Undang Atau PP Maka Sementara Ini Yang Dilakukan Adalah Menyunun Surat Edaran Saya Kira Semua Sudah Mengikuti Perkembangan Surat Edaran Yang Ada Surat Edaran Yang Yang Dibuat Ini Mungkin Dibaca Saja Intinya Adalah Bahwa ASN Harus Diatur Untuk Melaksanakan Pekerjaan Dengan Cara-cara Norma Yang Baru Norma Yang Disesuaikan Dengan Protokol Kesehatan Norma Yang Harus Mengikuti Protokol Yang Ditetapkan Semuanya Harus Melakukan Melakukan Upaya Misalnya Disini Apa Yang Dibuat Pimpinan Unit Pimpinan Unit Menugaskan Pegawai Di lingkup Unit Kerjanya Untuk Kedinasan Mengatur WFH WFO Kalau Sekarang Persentasenya Belum Diatur Mungkin Kedepan Akan Diatur Melakukan Pelayanan Atau Output Berjalan Dengan Efektif Memastikan Gadilan Pegawai Walaupun Yang Satu Di Sana Satu Di Sini Kemudian Menerima Memerisan Dan Memantau Pelaksanaan Pekerjaan Menilai Hasil Pelaksanaan Tugas Tadi Sudah Ada Aplikasi Di Dalam Dua Aspek Pimpinan Dan Staff Kemudian Melaporkan Hasil Tugas Kedinasan Kemudian ASN Apa ASN Harus Menaapi ASN Harus Melakukan Presensi Menyusun Rencana Kerja Dan Seterusnya Ini Disiplin Pegawai Juga Tetap Dilakukan Nah Ini Yang Juga Cukup Penting Bapak Ibu Sekalian Coba Kita Lihat Ini Adalah Hal Yang Nantinya Akan Menjadi Bagian Dari Keseharian Kita Bersiap Kembali Bekerja Di kantor Dengan Norma Baru Mungkin Nanti Kantor Akan Diatur Siapa Yang WFH Siapa Yang WFO Dan Ini Mungkin Nanti Dia Atus Pergantian Lalu Apa Yang Kita Bisa Lakukan Kita Harus Yakin Bahwa Kita Adalah Agen Agen Yang Harus Memutus Rantai Penularan Itu Misalnya Satu Persiapan Sebelum Berangkat Ini Ini Ibu Ibu Apa Ya Aksesori Aksesori Mungkin Diminimalis Saja Balik Karena Ini Juga Bisa Menjadi Kontak Penularan Yang Susah Perbaiki Apalagi Kerenjengan Kalung Gelang Itu Harus Dikurangi Kemudian Rambut Ini Disebutkan Di sini Rambut Kalau Panjang Diikat Kalau Menggunakan Masker Dan Membawa Hand Sanitizer Ini Adalah Kebudayaan Kita Yang Baru Ketika Kita Mau Kantor Pastikan Ini Yakinkan Bahwa Bapak Ibu Sudah Siap Dengan Ini Kemudian Pada Saat Menggunakan Transportasi Publik Jangan Menyentuh Muka Terutama Bagian Mata Karena Kita Enggak Ingat Kapan Kita Terakhir Memegang Apa Dan Seterusnya Kemudian Indari Penjata Tangan Duduk Dengan Jarak Dan Bergendara Mobil Pribadi Kalau Bisa Jendela Itu Dibuka Untuk Beberapa Saat Supaya Sirkulasi Udaranya Panas Udara Dan Sinar Matahari Masuk Kemudian Saat Di ruang Publik Hindari Tempat Kerumunan Kemudian Jaga Jarak Fisik Gunakan Tisu Ketika Bersin Selalu Gunakan Masker Sering Cuci Tangan Dan Gunakan Fisil Kalau Kalau Itu Memang Diperlukan Terutama Ada Petugas Atau Pelayanan Kesehatan Kemudian Saat Masuki Kantor Ini Pastinya Harus Sudah Tersedia Cek Temperatur Kemudian Hand Sanitizer Kemudian Cuci Tangan Atau Menggunakan Hand Sanitizer Kemudian Sepatu Sepatu Ini Dibersihkan Ini Yang Kita Belum Lakukan Tapi Kedepan Harus Disiapkan Kemudian Sebelum Bekerja Yakinkan Meja Bapak Ibu Bersih Kemudian Hindari Berbagi Penggunaan Alat Kerja Kemudian Juga Hindari Rapat-rapat Dengan Tatak Muka Kalaupun Terpaksa Harus Menjaga Jarak Dan Kemudian Buat Alternatif Jam Dan Tempat Bekerja Yang Bisa Juga Dilakukan Di Rumah Ketika Meninggalkan Kantor Ini Harus Yakinkan Ganti Pakaian Dan Sepatu Masukkan Pakaian Dan Sepatu Yang Kotor Dalam Kantong Plastik Ini Terutama Bagi Yang Pelayanan Langsung Bagi Yang Kita Yang Di Kantor Mungkin Nanti Perhatian Pada Saat Masuki Rumah Ya Harus Ganti Alas Kaki Masuki Rumah Atau Lepas Sepatu Cuci Tangan Cuci Langsung Pakaian Terutama Terkait Dengan Masker Ini Harus Hati-hati Kemudian Ya Harus Segera Mandi Dan Kemudian Bersihkan Segala Sesuatunya Yang Dibawa Tadi Itu Adalah Beberapa Hal Bapak Ibu Yang Mengawali Diskusi Kita Pada Pagi Hari Ini Demikian Bapak Moderator Yang Bisa Disampaikan Saya Kira Memang Kita Harus Siap Dengan Cara Baru Yang Mungkin Sebelumnya Itu Menjadi Bukan Kebiasaan Sehari-hari Tapi Menurut Cerita Konon Bahwa Dulu Kalau kita Mau selamat Katanya Kita Harus Naik Di Kapal Nabi Nuh Zaman Nabi Nuh Dulu Masuklah Kapal Nabi Nuh Itu Sekarang Yang Dinamakan Kapal Nabi Nuh Ternyata Gerakan Masyarakat Hidup Bersih Dan Sehat Germas Kalau Mau Selamat Masuklah Ke Kapal Germas Jadi Kita Harus Bersama Sama Membuat Masyarakat Untuk Kembali Menjadi Masyarakat Yang Germas Apalagi Kita ASN Harus Menjadi Agen Perubahan Berubah Dari Norma Yang Lama Menjadi Norma Yang Baru Saya Kira Demikian Yang Bisa Disampaikan Dalam Forum Ini Mungkin Kita Berdiskusi Disini Ada Bu Isma Yang Menemani Saya Untuk Berbagi Mungkin Nanti Kalau Saya Ada Sedikit Saya Bersama 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 Sekjen Rapat Korpori Tapi Kami Bisa Melakukan Dalam Paralel Demikian Bapak Moderator Kami Kembalikan Waktunya Untuk Kita Diskusikan Terima Terima kasih Silahkan Apabila Yang Ingin Kualifikasi Atau Pertanyaan Kepada Ibu Sesepadat Kami Bersilakan Pak Herman Kali Tanya Pak Herman Ajar Tunjuk Ajar Pak Herman Ayo Nanya Ayo Jangan Dimute Pak Herman Pemanasan Ada Yang Ingin Bertanya Sebagai Informasi Bapak Ibu Sekalian Bahwa Pada Saat Ini BPPK Jakarta TV Menyiarkan Secara Live Jadi Sebagian Ikut Di Google Meeting Sebagian Ikut Di BPPK Jakarta TV Dan Kemarin Pada Saat Hari Lahirnya Pancasila Pada Saat Kami Mengadakan Live Itu Kita Masuk Dalam Trending Di Youtube Alhamdulillah Bisa Banyak Peminatnya Banyak Yang Mengikuti Di luar Kementerian Kesehatan Juga Ikut Pada Saat Kemarin Sekian Menit Kita Dalam Posisi Trending Baik Kami Lanjutkan Silahkan Barangkali Ada Yang Ingin Klarifikasi Budia Purnomo Betul Halo Selamat Siang Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Budia Dari Jawa Timur Kami Dari Purnomo Terima Kasih Ibu Tresa Kami Mengapresiasi Yang Pakai Logbook Apakah Nanti Kami Bisa Menggunakan Kalau Misalnya Untuk Aplikasinya Bagaimana Terima Kasih Selamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya kira Langsung Saja Dijawab Ibu Tresa Jadi Mengenai Aplikasi Itu Bu Silahkan Bu Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Ibu Dari Murnajati Terkait Dengan Aplikasi Tadi Saya Sampaikan Bahwa Saya Pun Juga Tidak Bukan Ide Awal Gitu Ya Saya Justru Mencontoh Aplikasi Ini Dari Balai Besar Ciloto Mungkin Disini Ada Pak Pak Samsul Pak Samsul Pak Samsul Ini Ahli Juga Di bidang IT Jadi Saya Mengambil Dari Aplikasi Itu Namun Memang Ada Beberapa Yang Kami Sesuaikan Kalau Menurut Saya Tidak Apa-apa Langsung Langsung Aja Diambil Mau Di Copy Paste Juga Boleh Tapi Ini Nanti Pak Samsul Boleh Juga Komen Ya Karena Saya Kira Tidak Ada Hal Yang Yang Perlu Dicegah Karena Ini Untuk Kebaikan Kita Bersama Pak Samsul Bersama Bersama Ingin Mengambil Itu Mencobong Copy Boleh Kan Silahkan Pak Samsul Alhamdulillah Silahkan Aja Ibu Dari Murna Jati Nanti Kita Hubungan Lebih Lebih Detil lagi Bisa Hubungin Saya Intinya Itu Aplikasi Bisa Dipakai Buat Siapapun Tapi Harus Di Install Di Servernya Ibu Jadi Tidak Karena Ini Apa Sifatnya Ada Validasi Dari Pimpinan Langsung Maka Kita Akan Setup Siapa Yang Punya Otoritas Untuk Validasi Pekerjaan Pekerjaan Staffnya Itu Aja Budia Makasih Baik Baik Alhamdulillah Ada Ada Yang Punya Langsung Pak Moderator Jadi Sudah Langsung Tadi Respon Keinginannya Saya Kira Boleh Menghubungi Kami BPSDM Boleh Menghubungi Ciloto Tidak Masa Terima kasih Jadi Itu Sudah Jelas Silahkan Nanti Bisa Pak Samsul Untuk Detailing Teknologinya Barangkali Dan Barangkali BPSDM Untuk Pengembangannya Kami Persilahkan Apabila Ada Yang Ingin Bertanya Yang Lain Kami Persilahkan Bu Trisya Ada Isu-isu Bahwa Yang Usianya Masih muda Suruh Masuk Yang Tua-tua Iya Betul Saya kira Itu juga Harus Iya Saya kira Betul Itu juga Akan Menjadi Pertimbangan Kami Memang Menunggu Arahan Lebih Lanjut Dari Kemenpan RP Tapi Kami Sudah Memetakan Memetakan Mana Yang Di atas 50 tahun Mana Yang Mempunyai Komorbid Seperti itu Nah Kalau Komorbid Kan Terhadap COVID Kan Juga Cukup Signifikan Jadi Kami Sedang Petakan Itu Petakan Orang-orang Yang Usianya Di atas 50 tahun Kemudian Yang Kedua Adalah Yang Mempunyai Komorbid Ini Kita Petakan Jadi Nanti Akan Menjadi Pertimbangan Tapi Terserang Kami Belum Berani Secara Langsung Kami Harus Menunggu Surat Edaran Tapi Pemetaan Itu Sudah Dilakukan Supaya Nanti Pada Saatnya Kita Akan Bisa Melakukan Upaya-upaya Pengaturan Seperti Itu Baik Terima Kasih Putrisya Jadi Teman-teman Sekalian Jadi Yang Di Lembaga-lembaga Pelatihan Yang Lain Barangkali Kita Mulai Dengan Pemetaan Terlebih Dahulu Terhadap Usia Dan Barangkali Komorbid Barangkali Ada Sesuatu Barangkali Ini Menunggu Keputusan Dari Kepimpinan Bagaimana Nanti Kita Harus Melaksanakan Peraturan Ini Baik Saya kira Terima kasih Ada lagi Dari admin Yang Bertanya Lewat Ada lagi Dari TV Ada cukup Banyak Pertanyaan Silahkan Selanjutnya Selain itu Dari Diklat Lagi Selain itu Untuk pegawai Yang mempunyai Satu penyakit Tertentu Apakah Harus Dibuktikan Dengan Surat Keterangan Dokter Untuk Tidak WFH Itu Baik Silahkan Ibu Tris Saya kira Itu tadi Pemetaan Tadi Itu Bukan Hanya Artinya Occasional Occasional Itu Maksudnya Atau Temporary Itu kan Comorbid Itu kan Sesuatu Yang Underlying Disease Penyakit Yang Mendasari Jadi Kalau Enggak Adalah Hipertensi Saya Hari ini Hipertensi Saya Ngasih Surat Enggak Itu Kita Petakan Kita Petakan Oh Mereka Ini Adalah Mereka Mempunyai Diabetes Mereka Mempunyai Tekanan Darah Tinggi Seperti itu Pak Jadi Sudah Kita Petakan Itu Di awal Tapi Saya Harap Jangan Semuanya Kemudian Jadi sakit Saya Kira Untuk Bukti Pertama Kalau Meragukan Terpaksa Kita Harus Minta Bukti Sakit Itu Tapi Sejauh Oh Iya Dia Memang Punya Diabet Kita Tahu Kalau Mereka Tiap Hari Sudah Minum Obat Anti Hipertensi Misalnya Masa Kita Tidak Percayakan Gitu Tapi Kalau Tiba-tiba Hujan Tiba-tiba Yang Menyatakan Sakit Hipertensi Banyak Ya Sudah Terpaksa Kita Harus Minta Surat Dokter Kan Gitu Apalagi Nanti Misalnya Yang Obesitas Itu Signifikan Terhadap Kejadian Menjadi Covid Yang Memperparah Terus Kemudian Semua Digemuk Gemukkan Kan Repot Kita Malah Tidak Mau Kurus Malah Mau Gemuk Supaya Mungkin Nanti Saya Kalau Kegemukan Ini Boleh Di rumah Kali Ya Gitu Enggak Kalau Kegemukan Kayaknya Harus Diturunkan Berat Badannya Barangkali Seperti Itu Pak Jadi Kita Tidak 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 Terlalu Ganas Gitu Ya Pokoknya Kalau Udah Hipertensi Kalau Emang Ketauan Bertensi Ya Kita Ini Kan Kita Kategorikan Bahwa Brio Itu Hipertensi Sehari-harinya Sudah Minum Obat Kan Gitu Ya Nah Kalau Memang Yang Kejadian Baru Nah Ini Apalagi Masih Muda Gitu Ya Terus Itu Hipertensi Nah Ini Patut Dilakukan Apa Pelacakan Atau Pemeriksaan Kesehatan Atau Pernyataan Dokter Barangkali Demikian Baik Terima kasih Bu Trisha Itu Kalau Dalam Bahasa Jawanya Ngono 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 Baik Kami Persilahkan Yang lain Barangkali Pak Admin Ada Lagi Bu Widjawati Mau Pertanya Ya Silahkan Bu Widjawati Kami Persilahkan Bu Widjawati Tadi sudah Tangkat Tangan Oh Enggak Enggak Jadi Boleh Kalau Enggak Ada Saya Lagi Pak Ada Pertanyaan Lagi Ini Kalau Pertanyaannya Bagaimana Kalau Yang rumahnya Jauh Naik Kereta Api Misalkan Maksudnya Kalau Jarak Jauh Pertanyaan Itu Supaya Dapat Spesifikasi Supaya Dapat Keistimewaan Untuk WFH Begitu Ya Mungkin Seperti itu Pak Dari Baik Terima kasih Ibu Trisha Ini Ada pertanyaan Kalau rumahnya Jauh Pake Naik Kereta Api Sekala Resiko Kena Dan lain Sebagainya Ini Bagaimana Ibu Trisha Kami Silahkan Ibu Ibu Trisha Oh Hilang Ibu Isma Barangkali Ibu Isma Yang jauh Naik kereta api Ya Yang jauh Ini cuma jauh Bu Naik kereta api Ya Iya Yang jarak jauh Ini belum ada arahan khusus Belum ada arahan khusus Tetapi Di sisi yang sama Di Satu situasi yang sama Kereta api Atau transportasi umum Ini juga Melakukan Satu protokol COVID Jadi Kita Yakinkan Bahwa Naik kereta api pun Sudah New normal Naik kereta api pun Sudah bukan seperti dulu Naik kereta api pun Sudah harus diatur Dengan cara-cara Protokol kesehatan Tadi Saya mendengar Dari Bapak Doni Kepala BNPB Atau Kepala Satgasnya Itu menyampaikan Protokol kesehatan Harga mati Jadi Demikian Jadi semua sektor Harus melakukan protokol kesehatan Termasuk Kereta api Jadi Ibu dan Bapak Jangan Jangan Menganggap Kereta api Sebagai Sebuah Sebuah Apa ya Masalah Karena kereta api Atau transportasi umum Juga melakukan Perbaikan-perbaikan Melakukan Metode-metode New normal Ya Baik Jadi saya ingatkan kembali Baru ada dua Yaitu usia Di atas 50 tahun Dan komordin Baik Jadi saya kira Ini kan bagian dari Sistem besar Sehingga Sistem kita nanti Tentu akan Disupport juga Oleh sistem-sistem lain Yang memperbaiki diri juga Yang new normal juga Sehingga kita Tidak perlu takut ya Jadi kita harus Mengikuti saja Baik Ada lagi Pak Admin Masih ada Bapak Dari Ibu Margareta Yuliani Seperti ini Alangkah baiknya Set badan Memfasilitasi E-logbook Absensi Dan lain-lain Untuk seluruh Unit kerja Di lingkungan BPP SDM Kesehatan Biar seragam Jadi aplikasinya Terpusat Dari miliknya BPP SDM Untuk digunakan Yang di seluruh Unit kerja Di lingkungan BPP SDM Baik Silakan Bu Trisda Ya Ya Nanti Saat ini Kita akan Sedang proses Kemarin Satu bulan Dua bulan Satu bulan Kalau tidak salah Kita dalam Masa Peralihan Pembelajaran Kemudian Mulai tanggal Berapa ya Bu Isma 16 atau 11 Tanggal 11 atau 16 Mei Itu kita harus Sudah Melakukan Secara serempak Namun Memang Betul Bu Warga Reta Bahwa Instrumen kita Masih berbeda Karena Kita Waktu itu Semua Satger Diminta Untuk melakukan Instrumentasi Pada pegawainya Masing-masing Kedepan Saya kira Usulannya Bagus Kita akan Melakukan Satu Apa Penyeragaman Dari Instrument Ini Saya yakin Ini Apa Bisa dilakukan Dan bagus Untuk Apa Membuat Instrument Yang sama Saya kira Demikian Terima kasih Bu Margaretha Baik Silahkan Lagi Barangkali Ada yang Mau bertanya Dari Dekat Tisi Ya Siapa ini Baik Baik Ada lagi Tanggal 11 Ya Ini Masukan Pak Dari Ibu Yuli Susulawati Jika Nanti Akan Masuk Bekerja Kembali Pastikan Letak Meja Antar Pegawai Harus Sudah Berjalak Minimal Satu Meter Dan Itu Bersambung Lagi Sebentar Ada Lanjutannya Dari Pak Abdul Bagi 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 Untuk Jarak Meja Ibu Jadi Dari Ibu Yuli Susulawati Jika Nanti Akan Masuk Kerja Kembali Pastikan Letak Meja Antar Pegawai Harus Sudah Berjarak Minimal Satu Meter Masukannya Seperti Itu Kemudian Ini ada Pertanyaan Dari Bu Sri Hartanti Untuk Mulai Tanggal 5 Juni Semua Pegawai Harus Sudah Mulai Masuk Masuk Semua Mengingat PSBB DKI Berakhir Sampai Tanggal 4 Juni Itu Pertanyaannya Baik Jadi Untuk Penyap Pengaturan Barangkali Itu Pertanyaan Karena Ada Jarak Karena Memang Beberapa Ruangan Itu Kita Pas Sedek Sedek Ibu Berdesak Desakan Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Karena Pertanyaannya Itu Kan Sampai Tanggal 4 Juni Logikanya Kami Yang Berada Di Jakarta Tanggal 5 Juni Sudah Mulai Harus Masuk Bagi Menurut Pandangan Ibu Demikian Ya Kalau Tidak Ada Kebijakan Dalam 2-3 Hari Ini Artinya Memang Kita Masuk Begitu Ya Kalau Tidak Ada Informasi Apapun Artinya Kita Masuk Kemudian Bagaimana Kita Menyikapi Masuk Itu Sudah Ada Panduannya Yaitu Protokol Kesehatan Bagaimana Kita Bagaimana Ini Kantor Yang Masuk Begini Saya Tidak Usah Masuk Jangan Begitu Pimpinan Satger Akan Mengatur Sekarang Ini Kan Rapat-rapat Di Kantor Kan Sudah Berkurang Jadi Mungkin Ini Konkretnya Ya Sementara Ruang Rapat Digunakan Untuk Mengatur Jarak Kantor Itu Sehingga Apa Kepagatan Di ruangan Pegawai Akan Bisa Dikurangi Begitu Jadi Bisa Dilakukan Yang Seperti Itu Jadi Tetap Saja Bahwa Kantor Harus Melakukan Upaya-upaya Untuk Mengkongritkan Kebutuhan Itu Ya Jadi Kalaupun Harus Masuk Ya Memang Harus Masuk Kemudian Pimpinan Satuan Kerja Tinggi Ini Harus Didispersikan Sehingga Perlu Ruang-ruang Lain Yang saya Yakin Ya Baik Bu Trisha Kan Masih Di jalan Mungkin Sempat Terputus-putus Barangkali Karena beliau Sedang dalam Perjalanan Uslan saya Ruang-ruang Pertemuan Kan Tidak Dikunakan Tidak Banyak Dikunakan Jadi Itu Bisa Dikunakan Ya Baik Terima kasih Ibu Trisha Jadi Nampaknya Adalah Semacam Ruangan Luas Begitu Yang Bisa Digunakan Untuk Mengurangi Kepadatan Di Ruang-ruang Tempat Bekerja Demikian Barangkali Kami Persilahkan Ada Lanjutannya Pak Admin Yang Mau Bertanya Untuk Saat Ini Pertanyaan Sudah Pak Silahkan Kalau Misalkan Ada Yang Disitu Ingin Di Google Meeting Barangkali Ada Yang Mau Bertanya Kami Persilahkan Pak 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 Silahkan Pak Assef Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Kami Ucapkan Wina Inu Wafahidin Bagi Teman-teman Atau Semua Yang Ada Di Google Meeting Ini Menarik Sekali Paparan Dari Ibu Ses Badan Ibu Trisha Terima Kasih Paparannya Jadi Kalau Melihat Situasi Di Bapak Kasbatam Itu Kelihatannya Bapak Kasbatam Karena Satkar Paling Muda Kalau Patri 11 tahun Itu BPPK Jakartanya Patri Kalau Kami 11 10 Tahun Itu Atau 9 Tahun Itu Karena Kami Betul Gedung Baru Satkar Baru Orang-orang Yang Masih Muda Nah Bagaimana Bu Menikapi Kaitannya Dengan Tanggal 5 Kita Harus Masuk Dan Ternyata Teman-teman Punya Anak-anak Yang Masih Sekolah SD Dan Sebagainya Dan Pada Masa COVID-19 Ini Ternyata Banyak Pembantunya Juga Resign Bu Nah Bagaimana Apakah Ada Kebijakan Untuk Misalnya Dalam Masa Transisi Ketika Ada Keperluan Di rumah Mungkin Ijin Dulu Atau Bagaimana Itu Bagaimana Mohon Arahan Itu Mungkin Satu Aja Dulu Terima kasih Oh dan Perlu Kami Sampaikan Bahwasannya Kami Sudah Mengkaji Secara Epidemologis Membantu Tim Posko Dari Pendang Pendang Kepri Jadi Batam Batam Walaupun Kecil Dan Kasusnya Yang Positif Baru 140 Tetapi On Proses Atau Nunggu Pemeriksaan Hasil Lebih Itu Ada Delay Jadi Memang Agak Masih Rawan Rawan Di Batam Ini Sehingga Kemarin Ada Satu Hari Kosong Pak Kemudian Ada Diumumkan 12 Ternyata 12 Itu Bukan Kasus Baru Tetapi Hasil Konfirmasi Misalnya Tanggal 26 Dia Di Ambil Swab Tes Baru Diumumkan Tanggal 30 Nah Ini Karena Kekurangan SDM Juga Alat Sehingga Kami Agak Rawan-rawan Di Batam Ini Walaupun Sudah Menjadi Percantohan Untuk Tiga Provinsi Parwisata Terima Kasih Kuan Arhan Bu Baik Kami Persilahkan Bu Tris Ya Ibu Tris Nampaknya Mohon maaf Ibu Dalam Perjalanan Barangkali Atau Di Bu Isma Barangkali Dialikan Atau Bagaimana Bu Ya Terima kasih Pak Asep Terima kasih Pak Asep Untuk Pertanyaannya Ya Saya Kira Seperti ini Pak Asep Kita Selama ini Kan Punya Sistem-sistem Masing-masing Ada Sistem Pendidikan Ada Sistem Kepegawaian Ada Sistem-sistem Yang Ya Nah Patrick Ya Ya Bu Trisnya Nampaknya Memang Dalam Kelihannya Ke Kemenkes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bekerja Termasuk Sistem Pendidikan Sistem Transportasi Dan lain-lain Ini Memang layak Menjadi Pertimbangan Ketika Siwasana Seperti ini Bagaimana Kita Melepaskan Anak-anak Yang harus Sekolah Saya kira Semuanya Harus Aman Ya Bapak Ibu Saya kira Inilah Mengerti Misalnya Apa Namanya Diberikan Fleksi Tadi Kan Pak 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 Kita Diberikan Fleksi Nah Fleksi Itulah Kita Manfaatkan Untuk Mengantar Anak-anak Kemudian Kita Pesan Pada Anak-anak Dan Lain-lain Kemudian Kemudian Kita Apa Kita Pastikan Mereka Aman Baru Kemudian Kita Kekantor Seperti Itu Pak New Normal Ada Fleksi Time Siap Baik Makasih Ya Sama-sama Bu Isma Mohon Dibantu Ya Bu Isma Untuk Diskusi Selanjutnya Saya Harus Apa Namanya Ke Ini Ke BKKBN Dan Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Melanjutkan Tadi Ada Pertanyaan Berkait Dengan Ya Dan Pak Samsul Juga Tadi Pak Samsul Ada Yang Nanya Nomor HP Saya Kira Apa Bisa Ditindak Lanjut Di Pertanyaan Chatting Pak Moderator Terima kasih Saya Undur Diri Baik Terima Kasih Bu Trisha Atas Waktunya Jadi Kita Akan Sudah Banyak Mendapatkan Dari Kami Persilahkan Ibu Barangkali Ada Keperluan Kita Beralih Ke Bu Isma Bu Isma Ya Baik Bu Isma Ini Kelihatan Bu Isma Ada Beberapa Pertama Tadi Barangkali Perlu Tambahan Dari Ibu Isma Silahkan Bu Isma Mohon Ijin Pak Tadi Ya Silahkan Silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Kepala BPK Jakarta Bapak Ibu Pejabat Tinggi Pertama Dan juga Pejabat Tung 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 Mohon Maaf Kalau Misalnya Suaranya Kecil Ya Sekarang Sudah Sudah Ya Mohon Ijin Inti Pertanyaan Yang Belum Terlalu Jelas Tadi Yang Disampaikan Oleh Ibu Ses Badan Jawaban Kalau Berkenan Mohon Diulang Bapak Tadi Putus Oh Ya Pak Pak Sedikit Direview Ibu Isma Terakhir Tadi Terputus Ya Baik Baik Pak Jadi gini Bu Isma Kebetulan kami itu Berbeda dengan BPK Jakarta Kalau BPK Jakarta Ulang tahun ke-11 itu Ulang tahun Namanya Ulang tahun Balai Besarnya Kalau kami Ulang tahun ke-9 itu Adalah Memang Betul Satkar baru Bu Isma Jadi Tapi tadi Sudah dijawab oleh Ibu Ses Pertanyaan kami adalah Bagaimana Fleksibilitas Terhadap Anak-anak kita Yang kebetulan Masih banyak Yang muda-muda Anak-anaknya Sekolahnya Masih SD 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 Dan sebagainya Sedangkan Di rumah sendiri Sekarang itu Posisi sekolah itu Mungkin sekarang Masih libur Sedangkan Pembantu Ataupun Apa Yang rumah tangga itu Ya Pembantulah Itu Sudah ada banyak Yang resign Bu Nah ini Bagaimana Fleksibilitas Untuk Datang ke kantor Tapi Tapi Sudah dijawab oleh Ibu Ses badan Ya kita Fleksibel aja Apalagi dalam New normal ini Mungkin Kita Mungkin Sedikitnya bisa Diperkenankan Apakah ke rumah dulu Langsung ke kantor lagi Sebagi ini Itu aja mungkin Tapi sudah dijawab Terima kasih oleh Ibu Ses badan Pak Tri Sudah cukup mungkin Terima kasih Kalau baik Kalau begitu Mohon izin Saya sampaikan dulu Bahwa Sebetulnya Ulang tahun kita itu 60 umusianya Jadi sama dengan saya Bentar lagi pensiun Jadi sejak tahun 1960 Cuma kita ambil Barangkali Pada saat Kita menjadi Bali Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Tapi mungkin Kita gak usah Ngomong umur lah Gak apa-apa juga Yang makin tua Makin Hebring kan Gak apa-apa Jadi 60 aja deh Kali umurnya Supaya semua Bisa merasakan Bahwa Kan bangunannya Memang ini dari Sejak tahun 60 Mungkin demikian Jadi Hanya tanggalnya Kita ambil tanggal Pada saat Kita ditentukan Sebagai Bali Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Baik Siapa lagi Yang barangkali Ingin bertanya Ada Bu Isma Di kita Sekarang ada di sini Kami persilakan Ada yang bertanya Pak Admin dari BPPK Jakarta TV Ada yang bertanya Untuk saat ini Gak ada Pak Gak ada Dari Google Ada yang ingin Tanyakan Baik Baik Kalau gitu Saya Gak apa-apa Sedikit aja Bu Ibu Isma Yang terhormat Karena Balai besar Balai pelatihan ini Memang ada Satu Kelompok Sebutlah Karyawan Atau Fungsional Yang Barangkali Berbeda Dengan Institusi Lain Di dalam Standarnya Kami ada Widya Iswara Ibu Jadi mohon Barangkali Pencerahan Dari Ibu Kalau untuk Widya Iswara Itu Mekanisme Apa namanya New normalnya Seperti apa Karena Kan Widya Iswara Bisa bekerja Sepenuhnya Di rumah Untuk Menyelesaikan Masalah Tidak harus Tantor Tetapi Juga Barangkali Ada Konsep-konsep Lain Yang Menyebabkan Widya Iswara Juga Nanti Bergilir Atau Bagaimana Kami Minta Arahan Dari Ibu Isma Terima kasih Bu Silahkan Baik Bapak Terima kasih Banyak Pertanyaannya Pada Prinsipnya Kita Semua Dalam Bekerja Mengacu Kepada Peraturan Yang Berlaku Peraturan Yang Berlaku Mulai Dari Yang Pertama Yang Paling Tinggi Adalah Surat Eda Sekjen Kementerian Kesehatan Untuk Pengaturan Terkait Dengan Jam Kerja ASN Di Seluruh Kementerian Kesehatan Dan Kepala Badan Kesehatan 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 Sudah Melakukan Surat Ajaran Pertama Kali Dan Kami Dalam Menjawab Pertanyaan Yang Sama Pada Seluruh Satkar Yang Ada Baik Ike Portekas Maupun Balai Pelatihan Mulai Dari BPSP dan Bapak Pekas Pastinya Mengacu Kepada Yang Ada Dan Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Terbaru Misalnya Sekarang Ada Perpanjangan PSPB Dan Sebagainya Pada Prinsipnya Disarankan Kalau Isma Tidak Salah Dalam Menertimahkan Bahwa Jika Memungkinkan Untuk Dilakukan Secara Work From Home Itu Baik Itu Administrasi Maupun Teknis Diharapkan Dilakukan Secara Work From Home Tapi Tentunya Tidak Juga Semua Pekerjaan Bisa Dilakukan Work From Home Mungkin Juga Harus Dilakukan Di Kantor Jadi Ada Beberapa Pekerjaan Yang Memang Harus Dikendalikan Di Kantor Kemudian Di Finishing Di Kantor Kemudian Pimpinan Organisasi Membutuhkan Untuk Ke Kantor Maka Sebagai SN Itu Wajib Mematuhi Perintah Pimpinan Baik Itu Di Level Satger Maupun Yang Lebih Tinggi Lagi Jadi Sebenarnya Sudah Ada Fleksibilitas Bapak Terkait Hal Ini Jadi Kalau Misalnya Bisa Work from Home Diharapkan Work from Home Tapi Ketika Organisasi Maka Keluar Kebijakan PICAP Dan Sebagainya Nah Ini Yang Istilahnya Kalau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Bahwa Ini Adalah Salah Satu Tugas Pimpinan Yang Harus Dipatuhi Oleh PNS Jadi Hal Lain Atau Tugas Pimpinan Lainnya Yang Turun Untuk Dijalankan Oleh Seorang PNS Jadi Ini Kemudian Ada Muncul PIKET Sebenarnya Kalau Berdasarkan Surat Edaran PIKET Dan Sebagainya Itu Itu Bisa Istilahnya Sesuai Kebutuhan Dari Organisasi Atau Unit Terkecil Itu Mungkin Yang Bisa Sampaikan Sampaikan Bapak Nah Khususan Terkait Widai Suara Ini Juga Mempunyai Kemungkinan Besar Bisa Dilakukan Work From Home Karena Mungkin Pelatihan Bisa Dilakukan Dengan Daring Seminar Dan Sebagainya Bisa Dilakukan Dengan Daring Tapi Ketika Misalnya Harus Ada Pekerjaan Yang Menyangkut Administrasi Terutama Misalnya Bapak Penyusunan Lupa Kita Membutuhkan Surat Tugas Dan Sebagainya Ada Klanifikasi Bim 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 Dengan Mematuhi Protokol Protokol Kantor Ofis Yang memang Harus Dipatuhi oleh Semua Lembaga Yang ada Dan Itu Sudah Ada Aturannya Semua Kira-kira Demikian Bapak Yang Bisa Kami Sampaikan Terkait Dengan WI Dan Yang Lainnya Itu Masih Istilahnya Ada Ada Hal Yang Harus Dipatuhi Untuk Misalnya Kekantor Dan Sebagainya Demikian Bapak Baik Terima Kasih Bisma Atas Arahannya Kami Ada Lagi Barangkali Yang ingin Bertanya Di Google Meeting Cukup Ya Barangkali Pak Pak Zainal Sudah Tunjuk Micnya Pak Micnya Pak Zainal Mic Di Mute Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ulang tahun dulu Waalaikumsalam 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 Sukses selalu Ini Ini pertanyaannya Buat Wisma Saya Minta Tengah Alangkah Baiknya Ini Kalau saya Perhatikan Semuanya Teman-teman Di Di Club Nih Jangan Poltecasnya Nggak ada Kecuali Mungkin Saya Ketamatan Wisma Alangkah Baiknya Kalau nanti Ada surat edaran Wisma Kapan Akan Diberlakukannya Penerapan Aplikasi Yang tadi Sudah Begitu Bagus Sudah Ada Di Sudah Ada Di Universitas Badan Maupun Di BPK Ciloto Karena Puntun Pengelaman Saya Di Laman Kadang-kadang Lama Itu Ininya Prosesnya Untuk Bisa Mengadok Sudah Itu Kemudian Dengan Apa Namanya Dengan Mekanisme Yang Sebenarnya Lebih baik Jadi Wisma Kalau Buah Saya Usul Saja Semakin Cepat Ada Surat Edaran Penerapan Apa Namanya Absensi Dengan Aplikasi Akan Lebih baik Terutama Supaya Standar Terima kasih Wisma Terima kasih Pak Tri Baik Terima kasih Pak Zainal Saya Kira Bu Isma Ini Benar Bahwa UPT Kita Banyak Sekali Jadi Kalau Ada Standarisasi Dengan Menggunakan Aplikasi Yang Sudah Ditentukan Itu Akan Sangat Baik Sehingga Tidak Ada Misperception Perbedaan Kami Persilahkan Bu Bu Isma Baik Langsung Saya Tindakan Ya Silahkan Silahkan Bapak Ya Silahkan Bu Ibu Isma Ya Baik Langsung Ya Insya Allah Sudah Ada Dan Mungkin Saya Akan Kerjakan Sekarang Baik Pak Baik Pak Baik Pak Zainal Terima kasih Baik Pak Zainal Pak Tri Masukannya Ya Ya Baik Jadi kita sangat berharap Untuk standarisasi Bu Karena kan UPT kita kan banyak sekali Dengan Politekes Nanti Jadi kalau standart kan Kita Betul-betul enak Sehingga Sehingga kita bisa menjalankan Itu semua Terima kasih Bu Isma Ada lagi barangkali Yang lain Baik Silahkan Kalau Tidak ada Mungkin ini sudah Waktu setengah Sebelas Barangkali Saya Saya Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Sudah kita selesaikan Dan semoga Bapak Ibu Mendapatkan banyak inspirasi Dari proses Talkshow ini Kami kembalikan kepada MC Apa namanya Pengarah acara Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu hadirin Para pemirsa yang berbahagia Dengan berakhirnya Talkshow Maka berakhir Pulalah seluruh rangkaian acara Peringatan Hari Ulang Tahun Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Kami atas nama panitia Mengucapkan terima kasih Atas partisipasi Dan kerjasamanya Mohon maaf Atas segala kekurangan Untuk tayangan ulang Dapat Bapak Ibu saksikan Di channel BBPK Jakarta TV Marilah kita tetap Menjaga Agar senantiasa sehat Dengan tetap Memperhatikan Protokol kesehatan Jaga jarak Tetap di rumah Sehat sehati Akhir kata Saya Yanti Dan rekan saya Dayu Yogan TV Undur diri Dari hadapan Anda Sampai berjumpa lagi Pada program acara Yang lain Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih